Perempuan itu adalah Elsa Andenya Andin Sudah saya kirim ya Silahkan dilihat Gue Gue udah ngambilin seorang wanita Dan perempuan itu adalah Perempuan itu adalah Elsa Andenya Andin Gue malam itu kakak banana night Sama dia Dan gue udah ngelaguin hal terkutuk Gue takut Gue takut dia minta bertanggung jawaban gue Gue harus apa? Gue harus apa? Gue gak cinta sama dia Gue gak cinta Gue gak cinta Gue gak cinta Ya Allah, gue harus gimana? Apa ini saatnya? Apa saat sudah tiba? Dimana gue harus mengakui semuanya? Enggak, gue gak bisa kehilangan semuanya. Gimana? Sudah dilihat kan videonya? Berarti jelas, kalau Elsa hamil anak Freud. Ya Tuhan, hari ini semuanya akan terbongkar. Ya Allah, itu pasti videonya editan, kan? Editan, kan? Karena itu jahat ya. Segitunya kan yang mau nyodetin saya. Tidak apa, Pak. Mereka emang sengaja. Mereka ini selalu nyodetin aku, Pak. Jahat kalian berdua. Jahat atau enggak? Jahat. Editan apa sih, Elsa? Udah jelas-jelas kan? Di video tersebut, Roy kan? Jadi di saat aku menikah sama Mas Ningo, di malam hari itu, kamu memang pergi sama Roy. Kekabadan night. Dan kalian berdua mabuk. Dan setelah kalian mabuk, kalian melakukan sesuatu hal yang... yang membuat kamu hamil. Sama Roy. Tapi sayangnya sekali, Roy tidak mau bertanggung jawab. Dan akhirnya kamu membunuh Roy. Di sini. Jangan ngarang, Mbak. Ngarang apa sih, Mbak? Ada bukti. Iya. Bukti yang lo bikin-bikin sendiri, kan? Denger ya. Gue sama suami gue baru baikan. Lo tuh kenapa sih? Cemburu ya? Masih cinta lo sama suami gue. Masih cinta kan lo? Makanya lo kayak begini, supaya pernikahan gue sama suami gue hancur gitu, kan? Kamu gak liat Mbak sekarang? Hmm? Kamu liat kan? Betapa bahagianya Mbak sekarang, mendapatkan Mas Al. Mas Al sudah dikirim dari Tuhan. Dan di versi jauh lebih baik. Dan di versi jauh lebih baik. Berimba. Selama empat tahun. Bohong dia. Cukup. Elsa. Apa? Kenapa? Harusnya kamu belain aku. Aku ini istri kamu loh, sayang. Aku mau dengerin dulu semuanya sampai selesai. Setelah itu baru kita ambil keputusan. Apa yang dia panggil mereka itu fitnah atau tidak? Elsa, kamu dengerin dulu semuanya. Tolong kamu jelasin semuanya ya. Terima kasih banyak kamu. Terima kasih banyak. Ini. Kita lanjut ya. Elsa. Ya Tuhan, Elsa. Mama harus gimana, nak? Nyebelin banget tuh, Catherine. Gak pernah bisa dewasa. Nah, ini dia nih. Nomor teleponatnya Sinta. Gue harus ketemu di mana keberadaan Catherine berarti. Gigi, 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 amin arti. Tunggu, tunggu. Ngapain sih panggil-panggil? Idih, kira amat nih orang. Eh, gue juga oga ya manggil lo kalau bukan kerja tugas kampus. Jadi kapan kerjaan tugas? Terserah. Eh, tunggu. Lo kan dekat sama Bu Andin nih. Lo kan adanya Bu Andin kan? Gimana kalau kita ngerjainnya di rumah Bu Andin? Bisa dong? Gak bisa. Kalau mengerjain tugas di kampus aja. Terserah. Ih! Apaan sih ini cewek? Makin lama makin ngeselin ya? Kayaknya udah gak sabar nih Giri mau ke rumah Kiki. Kelihatan banget sih emang. Kalau udah gak sabar banget nih buat mepetin terus sih judoknya. Ya gak? Bener-bener. Ih! Tau lah! Sini buang banget. Hai, Jack. Hai. Halo, Tante. Hai. Halo, Mbak Jen. Apa kabar? Baik. Tante apa kabar? Baik. Kamu kabar cantik aja. Tante, bisa aja. Tante juga makin cantik loh. Terima kasih. Ini bentar lagi papa saya datang ya, Tante. Iya, iya, iya. Pasti papanya Mbak Jen ini baik banget ya. Karena Mbak Jen sendiri juga orangnya baik banget. Tante. Aduh, Tante muncul saya terus jadi gak enak. Hai, Pak. Hai, Jen. Hai, Pak. Halo, Randy. Apa kabar kamu? Alhamdulillah baik. Bagus. Oh iya, Om. Kenalkan, ini mama saya. Pak, saya mama Mayang ibunya Randy. Oh iya. Salam kenal, Mayang. Saya Nicholas. Bapaknya Jenny. Oh iya. Maaf Om, saya bawa mama saya. Karena memang rencananya setelah ini saya mau ajak mama saya jalan. Kebetulan hari ini saya lagi libur. Oh, no problemo. Gak ada masalah. Kalau mama kamu bisa kesini, justru ada yang om mau bicarakan sama mama kamu. Hai, silahkan duduk. Terima kasih. Mari, mari silahkan duduk. Terima kasih. Terima kasih.